Mokacino Halo bosku ketemu lagi ya Tentunya sehat semua ya Sobat kopi teman-teman kopi Dan kali ini saya akan Membuat menu yang ada Di kedai kopi ini yaitu Yang belum kita bikin ya Yaitu Mokacino Tentunya sobat kopi Atau pemula kopi Atau pecinta kopi Ingin tau kan Mokacino itu apa gitu loh Di situ Ada Mokacino Hot Mokacino S Ada Latte S Ada Cappuccino Yang di video sebelumnya ada tutorialnya juga Perbedaan antara Latte Dan Cappuccino Dan kali ini Saya akan bikin Mokacino Mokacino itu apa Cappuccino Kita lihat pemprosesannya Teman-teman Kita sediakan Kelasnya ya Dan disini kita Menggunakan coklat ya Coklat bubuk ya Kita takar Coklat Kisaran 5 gram atau 6 gram ya Secukupnya Nah disitu Dan Kenapa kok Mokacino itu Ada coklatnya Nah itulah Karena Mokacino itu adalah Kopi coklat ya Perpaduan antara Kopi espresso Dengan coklat Kita menggunakan Coklat kering ya Bubuk coklat ya Kita sudah Lakukan penggilingan Kopi blend ini Untuk proses espresso Kopi coklat Dengan proses Seperti ini Yang dinamakan Mokacino Kopi coklat ya Kita butuhkan Air secukupnya Air yang sudah Mendidih Tentunya Lalu kita tar ya Kita gunakan Air Espresso nya Seperti kita lakukan 30 ml 30 ml Lalu Kita mas kering ya Biar rata Biar merata Antara espresso Dan coklatnya Nanti Kita proses Untuk Mokacino Hotnya ya Teman-teman Bisa Request Untuk menu-menu Yang ada di Kedekopi Apa aja Disitu Bisa Request Di kolom komentar Tentunya ya Buat teman-teman Harus Dipahami juga Untuk Maskering yang benar Kita Kodex Sampai Rata ya Nanti Biar hasilnya Untuk Gambarnya Juga cakep Dan rasanya Tentunya Sesuai dengan Yang diinginkan Setelah cukup Sudah merata Kira-kira Seperti ini Untuk Menyikat waktu Lalu teman-teman Sediakan Milcek Milcek Dan disitu Ada Susu UHT Biar Nanti Perpaduan Antara Kopi dan Coklat Disini Nanti kita Gambar Nanti kita Steam dulu Susunya Nanti Biar disitu Mendapatkan Pom yang cakep Mudah-mudahan Disitu Teman-teman Bisa Langsung Lihat hasilnya Langsung Saja Kita Melakukan Proses Steam ya Steam Susu ya Buat cari Pomnya Nanti disitu Teman-teman Tahu Sebagaimana Caranya Steam dengan Benar juga Disini Sekaligus ya Oke Teman-teman Kini Proses Untuk Menyari Pomnya Steam Susu Dengan Benar Diposisikan Di Tengah-tengah Seperti Ini Lalu Kita Buka Kunci Pas Di Tengah Saja Kita Ambil Cara Pomnya Kedepan Tidak Usah Tebel-tebel Segini Kita Proses Ada Posisi Di Depan Mau Ambil Seberapa Untuk Mencari Posisi Untuk Menghaluskan Pom Ketika Pomnya Kurang Halus Kita Geser Untuk Posisi Ketengah Kebelakang Seperti Ini Posisi Untuk Menghaluskan Pom Ini Kita Cari Tipis Saja Cari Aman Dan Posisinya Ketika Kita Sudah Pegang Sudah Panas Suhu Yang Ada Sudah Maksimal Tentunya Jangan Lupa Untuk Bersihkan Karena Susu Itu Sangat Tajem Dibersih Jadi Ketika Habis Digunakan Harus Dibuang Buat Teman-teman Bila Mau Pakai Milcek Besar Bisa Dituangkan Kalau Kali Ini Kita Langsung Saja Buat Gambar Ini Kita Proses Untuk Cara Bikin Latte Seperti Ini Kalau Ketika Sudah Seperti Ini Mungkin Kita Langsung Tuangkan Saja Seberapa Keinginan Kita Nah Teman-teman Perlu Tahu Kalau Biasanya Ada Disitu Cafe Latte Dan Cappuccino Kalau Pakai Kopi Saja Biasanya Disitu Disini Ada Kelihatannya Untuk Kremanya Itu Agak Kuning Kalau Pak Mokajino Agak Coklat Dan Rasanya Tentu Beda Sangat Cantik Tampilannya Juga Disitu Kalau Formnya Bagus Seperti Ini Itu Kelihatan Halus Sekali Teman-teman Buat Teman-teman Perlu Diketahui Disitu Harus Belajar Ada Juga Di Video Ini Bagaimana Caranya Tim Susu Dengan Benar Dan Disitu Ada Tutorialnya Tentang Kopi Dan Disini Saya Akan Review Semua Gede Kopi Yang Ada Di Indonesia Makanya Jangan Lupa Dukung Support Channel Kami Diselain Teman-teman Mengetahui Tentang Cara Bikin Kopi Dan Dan Disitu Ada Berapa Di Indonesia Ada Kedek Kopinya Dan Kita Akan Datang Satu Persatu Makanya Tetap Support Channel Kami Oke Kita Ketemu Lagi Di Video Sampai Sampai Ketemu Sampai